Terus lalu lintas di ruas tol Cikampek menuju Jakarta, ramai lancar namun puncak arus balik Idul Adha diperkirakan terjadi Senin sore hingga nanti malam. Hingga Senin siang belum terjadi kepadatan kendaraan arus balik di gerbang tol Cikarang Utama ke arah Jakarta. Rata-rata kendaraan yang lewat masih didominasi kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan yang melintas berkisar antara 50 hingga 60 kendaraan per menit. Semua gerbang tol juga masih berfungsi normal di kedua arah dan petugas sudah bersiaga untuk mengantisipasi antaraan kendaraan pada puncak arus balik. Kita lihat sekarang situasi terkini dari gerbang tol Cikarang Utama sudah ada koresponen CNN Indonesia, Katrina Inandia. Katrina, sore hari ini bagaimana kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama? Selamat sore Putri, bila memang pagi tadi jumlah kendaraan yang lewat di gerbang tol Cikarang Utama ini arah Jakarta hanya sekisar 50 hingga 60 kendaraan per menit. Kali ini sudah mencapai 100 kendaraan per menit Putri dan memang bisa dilihat bahwa saat ini di gerbang tol Cikarang Utama yang arah ke Jakarta sudah mulai terjadi penumpukan kendaraan. Dan bila kemarin jumlah kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta jumlahnya secara total mencapai 58 ribu, hari ini diperkirakan sebagai puncak arus balik nantinya akan ada 98 ribu kendaraan. Nah karena itu juga Putri para petugas ini sudah mulai melakukan upaya-upaya rekayasa atau antisipasi agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu panjang. Mengingat bahwa pada lebaran atau idul fitri kemarin sempat terjadi kepadatan yang cukup signifikan di gerbang tol ini. Dan salah satu cara yang dilakukan oleh petugas di gerbang tol Cikarang Utama ini adalah bisa dilihat bahwa di sebelah kiri saya saat ini sudah ada kontraflow yang diberlakukan yaitu gerbang tol yang tadinya jumlahnya ada 14 gerbang tol arah Jakarta. Saat ini sudah dibuka 2 tambahan gerbang, kini jumlahnya menjadi 16 gerbang tol arah Jakarta. Dan ini merupakan antisipasi yang cukup baik mengingat bahwa saat ini memang waktu masih menunjukkan sekitar pukul 14.45. Sementara menurut dari petugas sendiri kemungkinan besar puncak arus balik itu akan terjadi nanti pada sore lebih tepatnya sekitar pukul 6 sore hingga malam nanti. Dan juga selain itu ada beberapa antisipasi lainnya yaitu dengan membuka gerbang tol otomatis yang biasanya hanya bisa digunakan dengan pembayaran uang elektronik. Kali ini dibuka untuk menggunakan uang tunai. Tapi ini hanya dibuka sementara pada tanggal 11 sampai 13 September nanti sekali lagi untuk mengantisipasi panjangnya antrean kendaraan di gerbang tol Cikarang Utama ini Putri. Baik, terima kasih Katrina Inandia dari kawasan tol Cikarang Utama. Terima kasih.